Kauan-kauan, hari lagi kita semangat. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ratusan masa aksi reformasi pemuda dan mahasiswa, Aksi OMA Kota Banjir, Jawa Barat melakukan demo tolak kenaikan tarif air bersih di depan kantor perusahaan umum daerah Perumda PDAM Tirta Anong pada selasa 10 Oktober 2023. Mereka melakukan aksi menolak kenaikan tarif air bersih tersebut dengan cara mandi menggunakan air keruh. Aksi tersebut sebagai simbol untuk perbaikan kualitas pelayanan air bersih. Presiden Aksi OMA Dimiyati mengatakan, aksi demo tolak kenaikan tarif PDAM tersebut karena warga merasa keberatan. Selain itu, warga juga menuntut agar pihak Perumdaan Tirta Anong memperbaiki kualitas air bersih yang disalurkan ke rumah warga. Tuntutan tersebut karena sebagian pelanggan kerap mendapati air PDAM yang disalurkan ke rumah pelanggan airnya tidak lancar dan keruh. bentuknya demonstrasi atau kata lain unjuk rasa itu bersepakat. Nah, beliau mengatakan bahwa kita jihad. Jihad. Terima kasih kedatangan Aksi OMA. Bahkan surat yang kita tanda tangani bersama, yaitu untuk air PDAM agar supaya layak untuk dipakai mandi maupun dipakai untuk konsumsi minum. Juga jangan dinaikkan tarifnya. Lanjutnya menyebutkan dari hasil musyawarah dan kesepakatan dengan pihak Perumdaan Tirta Anong disepakati agar nantinya sejumlah aspirasi tersebut disampaikan ke Dewan Pengawas Perusahaan. Selain itu, pihaknya juga mendorong pemerintah kota untuk melakukan revitalisasi fasilitas Perumda Tirta Anong agar ke depan bisa meningkatkan layanan kualitas air bersih. Tadi saya sudah bilang, terima kasih Pak Presiden ya, Pak Presiden Aksi OMA yang telah jihad saya bilang jihad karena ini untuk kepentingan masyarakat. Masalah tentang penyesuaian tarif nanti akan saya konsultasikan dulu Pak karena memang data saya itu ada Dewan Pengawas juga KPM. Masalah kualitas yang tadi saya dengar juga tidak semua teruh karena ada beberapa jaringan karena kalau Bapak lihat, produksi kita itu cuma satu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya di sana gagal produksi, berarti ke seluruh kota Banjar yang akan keruhnya. Jadi ini ada permasalahannya memang tidak ada di jaringan. Jadi permintaan kita, bahkan di tahun sekarang itu kita minta adanya peta penyertaan modal karena tadi kesulitan-kesulitan kita tentang pendistribusian air kenapa jadi keruh itu, penyakitnya yang kita tahu itu hanya BDA. Mulisiin harapan rakyat Banjar. Terima kasih telah menonton!